Intro Ada beberapa hal yang disunahkan bagi kita Untuk melakukannya sebelum kita berangkat Menuju lapangan Guna menunaikan sholat idul adha Di antaranya yang pertama adalah mandi Mandi dengan sifat mandi besar Kalau dimutlakkan kata al-ghusl, kata mandi Dalam fikih Maka maksudnya adalah mandi dengan sifat mandi besar Seperti halnya ketika seorang mandi jinabah Berwudu terlebih dahulu Kemudian keramas, menyelah-nyelah rambutnya dengan air Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dengan air Ini sunnah Datang dari beberapa sahabat Nabi SAW Benar, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Bahwa Nabi SAW mandi sebelum sholat hari raya idul fitri atau idul adha Tidak ada yang sahih Ada beberapa riwayat tapi semuanya tidak sahih Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar Rahimahullahu ta'ala Tetapi telah sahih Sejumlah athar dari para sahabat Nabi SAW Di antaranya dari sahabat Ibn Umar Dan sahabat Ali bin Abi Talib Dimana mereka mandi terlebih dahulu Sebelum sholat idul fitri dan idul adha Dan para sahabat Nabi SAW Adalah orang-orang yang paling bersemangat Dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW Oleh karenanya pendapat yang paling kuat Di kalangan para ulama Bahwa Qawlus sahabi hujjah Ma lam yarit ma yukhalifah Ucapan para sahabat Atau perbuatan para sahabat Adalah hujjah Selama tidak ada dalil yang menentangnya Karena para sahabat adalah orang yang paling faham tentang Quran Orang yang paling faham tentang sunnah Nabi SAW Apalagi dia adalah sahabat Ibn Umar Yang dikenal dalam biografinya Bahwa beliau adalah seorang yang sangat bersemangat Meneladani Nabi Muhammad SAW Al Fatiha Terima kasih.